Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku Ketika masih kanak-kanak, John Dolittle memiliki kemampuan berbicara dengan binatang Namun ketika dia sudah dewasa dan menjadi seorang dokter, kemampuan itu pun menghilang Pada suatu malam, dia hampir saja menabrak seekor anjing yang kemudian anjing itu mengatainya bodoh Dan kemudian menghilang Sejak saat itu, dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berkomunikasi dengan binatang Kemampuannya ini tersebar dengan cepat di kalangan binatang Dan mereka berdatangan untuk meminta bantuan kepadanya Namun orang-orang di sekitarnya menduga John Dolittle mulai mengalami kegilaan Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film komedi fantasi Amerika Serikat Yang diproduksi tahun 1998 yang berjudul Dr. Dolittle Film ini disetradari oleh Betty Thomas dan diperankan oleh Eddie Murphy sebagai Dr. John Dolittle Dan Kristen Wilson sebagai Lisa Dolittle Sebelum kita mulai, seperti biasa apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya Serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke tidak perlu berlama-lama, selamat menonton Ketika John masih kecil, ia menemukan sebuah kemampuan yang membuatnya berbeda dari orang lain Yaitu kemampuan berbicara dengan binatang Sahabat terbaiknya adalah seekor anjing yang mengajarkan banyak perilaku dari spesiesnya Seperti kebiasaan mencium pantat orang lain sebagai tanda salam Ketika melihat sikap aneh anaknya, Archer Dolittle mengundang pendeta gereja untuk datang ke rumahnya Dan berusaha mengusir roh jahat dari anaknya Namun, saat pendeta tersebut berusaha melakukan ritual pengusiran roh dengan menggoyang-goyangkan anaknya Anjing tersebut berlari untuk membantu John dan menggigit kaki pendeta tersebut Setelah insiden traumatis ini, Archer memutuskan untuk mengusir anjing tersebut Dan dengan mata berkaca-kaca, John melihat sahabat terbaiknya untuk terakhir kalinya Setelah itu, ia tidak pernah lagi berbicara dengan binatang dan memutuskan untuk mengikuti kehendak ayahnya John Dolittle tumbuh dewasa seperti orang lain Dan dari waktu ke waktu, ia mulai mengabaikan kenyataan bahwa binatang juga memiliki perasaan Dan mulai memperlakukan mereka sebagai makhluk yang rendah John memiliki dua putri dan ironisnya, ia mulai memperlakukan putrinya seperti ayahnya dulu memperlakukan dirinya Namun, berbeda dengan John, Maya sangat menyukai binatang dan saat ini telah merawat sebutir telur yang ditemukannya di taman Maya berusaha meyakinkan ayahnya untuk tidak membawanya ke perkemaan musim panas agar dia bisa melihat telurnya menetas Namun, John ingin Maya berteman dengan teman sebaya dan menurutnya cara terbaik untuk bertemu orang seumurannya adalah dengan menghabiskan waktu di perkemaan Setelah sarapan, John pergi bekerja Ia telah menjadi seorang dokter yang sukses dan telah membuka sebuah klinik ternama bersama dua rekannya Yaitu Mark dan Jeno Mark antusias dengan tawaran yang mereka terima untuk menjual sebagian perusahaan Tetapi Jeno skeptis karena ia percaya bahwa jika mereka menjual perusahaan kepada perusahaan besar Mungkin akan ada perubahan besar dalam praktik mereka Jeno merasa pendapatnya tidak didengar oleh rekannya Mark memberitahu John bahwa pada hari Sabtu pagi mereka harus bertemu dengan tim korporat dari Calnet Meskipun sebenarnya John berencana untuk berpergian bersama keluarganya akhir pekan itu Mark berhasil meyakinkannya untuk menunda perjalanan karena pertemuan itu sangat penting Setelah semuanya teratur, John pergi menjumpai klien pertamanya Yaitu Nyonya Parkus yang datang secara rutin ke klinik dengan reaksi alergi Karena tidak bisa menahan diri untuk tidak makan makanan laut Jumat malam setelah bekerja, John membantu istrinya untuk menyiapkan barang-barang perjalanan Rencananya istrinya akan berangkat terlebih dahulu dengan anak-anak Dan dia akan menyusul pada Sabtu sore setelah pertemuan Namun ketika akan berangkat, Maya menyadari bahwa Rodney benetang peliharaannya telah melarikan diri dari sangkarnya Ayahnya berjanji akan mencari Rodney dan membawanya bersamanya pada hari Sabtu Ketika keluarganya meninggalkan rumah, John meletakkan banyak perangkap tikus di sekitar tempat itu untuk mencoba menangkap Rodney Namun apa yang tidak dia bayangkan adalah bahwa Rodney akan menyusulnya pada malam hari Hewan itu naik ke tempat tidur dan berjalan di bawah selimut hingga mengagetkan John Yang berteriak panik saat melihat hewan itu tepat di depannya Selanjutnya, John berhasil menangkapnya dan meletakkannya kembali ke dalam sangkar Beberapa menit kemudian, telpon berdering dan John harus bergegas pergi ke rumah sakit karena ada keadaan darurat Setelah sampai di sana, dia menemukan bahwa keadaan darurat tersebut sebenarnya hanyalah reaksi alergi lain dari nyonya parkus Saat tiba di klinik, wanita itu mengatakan bahwa dia hanya mau diperiksa oleh John Yang membuat dokter magang itu tidak punya pilihan lain selain memanggil John Namun, John memberikan kasus itu kepadanya dan menyuruhnya lain kali untuk menyelesaikan situasi tersebut sendiri Daripada harus membangunkannya di tengah malam hanya untuk memberikan obat anti-alergi kepada pasien Saat dalam perjalanan pulang, setelah melihat pantat besar nyonya parkus John hampir kecelakaan saat mencoba menghindari anjing yang berada di tengah jalan John berhasil menghindar tetapi ketika dia melihat keluar jendela, dia menyadari bahwa anjing tersebut telah terserempet Tiba-tiba anjing itu bangkit dan sebelum pergi, anjing itu memberitahu John untuk lebih memperhatikan jalan Kegelisahan menyelimuti pikiran John oleh apa yang baru saja terjadi Dan keesokan harinya dia pergi untuk bertemu dengan dokter Calloway seperti yang telah direncanakan sebelumnya Dokter Calloway adalah seorang perwakilan dari Calnet yang ingin membeli saham kliniknya Calloway memberikan penawaran awal sebesar 4 juta dolar Melihat banyak nyangka nol tersebut, Mark merasa sangat puas Tetapi Jeno ingin mengklarifikasi beberapa keraguan Dia bertanya apakah akan ada pemangkasan pegawai Dan Calloway mengatakan bahwa beberapa karyawan akan dipecat Hal ini membuat Jeno dan John merasa tidak nyaman karena mereka tahu betapa pentingnya klinik tersebut bagi seluruh staff yang bekerja di sana Namun sebelum mereka bisa mengatakan sesuatu, John mulai mendengar suara-suara aneh Dan segera menyadari bahwa suara-suara itu berasal dari binatang-binatang di sekitarnya Terkejut, John mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekannya dan mengakhiri pertemuan tersebut Mengatakan bahwa dia harus pergi ke pertemuan penting Setibanya di rumah, dia segera mengemas barang-barangnya dan memulai perjalanan menuju rumah di pedesaan tempat keluarganya menginap Selama perjalanan, Rodney yang berada di kursi samping pengemudi mulai berbicara dengan John Dan John menanggapinya dengan santai seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang Namun segera saja dia sadar dan hampir kehilangan kendali atas mobil yang dikendarainya Serta membuatnya harus berhenti di tepi jalan agar tidak terjadi kecelakaan lagi John tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi dan mengira dia sedang menjalani mimpi buruk Dalam upaya untuk menyingkirkan masalah ini, dia mengeluarkan Rodney dari mobil dan memutuskan untuk meninggalkannya Namun beberapa detik kemudian, John mulai memikirkan putrinya dan mengingat betapa Maya sangat menyayangi binatang ini Dia kemudian mundur dan menyuruh Rodney untuk diam selama sisa perjalanan Jika tidak, dia akan ditinggalkan di jalan Hewan malang itu pergi dengan sangkarannya yang terikat di atas atap kendaraan selama perjalanan Ketika John tiba di rumah pedesan, dia menemukan bahwa ayahnya juga berada di sana Maya berlari untuk menyelamatkan Rodney sementara ayahnya berusaha berpura-pura normal setelah apa yang terjadi Ketika malam tiba, John bersiap-siap untuk tidur sementara Lisa masuk ke kamar mandi Tiba-tiba, John mendengar suara yang tidak dikenal memanggilnya Kemudian dia terkejut menemukan bahwa dia mendapat kunjungan dari seekor burung hantu yang meminta bantuannya Untuk mengeluarkan sebatang kayu yang terjepit di sayapnya Burung hantu tersebut mengatakan bahwa John telah menjadi terkenal Dan semua binatang di daerah tersebut telah mendengar tentang manusia yang bisa berbicara dengan binatang Ketika Lisa muncul, suaminya berusaha meyakinkannya untuk kembali ke kamar tidur dan memintanya untuk tidur John pergi ke dapur untuk meminum air ketika dia mendengar Rodney berbicara padanya Sebagai tambahan dari situasi yang sudah traumatis, beberapa binatang hutan lain mendekati rumah untuk meminta pertolongan Pada titik ini, John kaget dan lari menuju mobil Lisa mencoba menghentikannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia harus kembali ke kota Dalam perjalanan, dia menelpon salah satu dokter yang bekerja di kliniknya dan meminta bantuannya untuk melakukan scan otak Ketika dia tiba di klinik, ledakan emosi tersebut terus berlanjut Dan kali ini, dia melihat serta mendengar dua ekor tikus sedang bertengkar di atas tempat sampah Setelah pemeriksaan, Sam mengatakan bahwa tidak ada kelainan dan mengatakan bahwa ledakan emosi ini dengan mendengar binatang berbicara hanyalah akibat dari kelelahan Pada hari minggu pagi, John menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke rumah di pedesaan Namun beberapa saat kemudian, dia segera menutup telponnya dikarenakan dia melihat sekor anjing yang sama yang dia tabrak di malam sebelumnya Sedang dibawa pergi dan dia memutuskan untuk mengejarnya Ketika dia sampai di tempat itu, John mendengar beberapa anjing meminta untuk diadopsi olehnya Tetapi hanya satu di antaranya yang beruntung dan John berhasil membawanya keluar John merasa bersalah karena telah menabrak anjing itu dan memutuskan untuk memberinya hadiah Dengan membawanya keluar dari tempat penampungan tersebut Ketika mereka meninggalkan tempat penampungan, John mengatakan bahwa dia telah melunasi hutangnya dan berharap anjing itu beruntung Namun, anjing itu tidak berniat untuk kembali ke jalanan dan berpura-pura merasa sakit berharap agar John membawanya pulang Di perjalanan, John menerima telpon dari putrinya dan anjing itu mulai menggonggong Ketika Maya mendengar suara anjing tersebut, dia sangat senang dan memberitahu ibunya bahwa ayahnya telah mengadopsi sekor anjing Lisa mengangkat telpon dan bertanya apakah itu yang dilakukan suaminya ketika dengan tergesa-gesa pergi ke kota Ini adalah alasan yang sempurna bagi John Jadi, dia memutuskan untuk membawa anjing itu bertemu dengan keluarga barunya Selama perjalanan, John mengetahui bahwa anjing itu tidak memiliki nama Dan bersama-sama mereka memutuskan bahwa mulai dari hari itu, anjing itu akan dipanggil Luck Lisa sangat senang dengan hewan peliharaan barunya Tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedih karena harus tinggal di perkemaan selama liburan musim panas John pulang ke rumah bersama anjingnya, sementara istrinya menggunakan mobil lain bersama dengan karis anaknya yang tertua Sementara itu, burung hantu memberitahu rekan-rekannya tentang bagaimana dia dibantu oleh manusia Dan mereka memutuskan untuk mengunjungi John Ketika John menghabiskan malam yang santai bersama istrinya, tiba-tiba dia mendengar bel pintu berbunyi John terkejut ketika membuka pintu Dia menemukan tiga ekor domba di depannya Dia cepat-cepat untuk menutup pintu, tapi sudah terlambat Karena rumahnya sudah dipenuhi dengan berbagai binatang Dia mencoba mengusir seekor kambing ketika dia melihat karis berjalan menuju kamar mandi Untuk mengalihkan perhatiannya, John memberitahunya bahwa laku baru saja menggunakan toilet Sehingga dia perlu memastikan bahwa semuanya bersih sebelum putrinya masuk Ketika putrinya masuk ke kamar mandi, John melihat seekor kambing lewat dan segera mengejarnya Saat John membuka pintu untuk mengusir binatang tersebut, tiga ekor domba masuk ke dalam rumah Diikuti oleh dua ekor anjing, seekor burung, dan seekor pigi Sebelum John bisa menutup pintu, dua ekor pinguin dan seekor ayam jantan juga ikut masuk Yang akhirnya membawa keseluruhan peternakan ke dalam rumah Akhirnya, John memutuskan untuk mendengarkan semua keluhan binatang-binatang tersebut Dan membantu mereka dengan masalah kesehatan mereka masing-masing Setelah memberikan terapi bagi pasangan dua ekor burung darah John memberikan nesehat kepada seekor monyet untuk berhenti minum minuman beralkohol Dan berusaha membantu seekor anjing untuk mengatasi masalahnya dengan bola tenis Selanjutnya, John dikunjungi oleh seekor kuda polisi yang mengatakan bahwa dia akan segera dipecat Karena penglihatannya terganggu Kemudian, John membuatkannya sebuah kacamata dengan menggunakan sepasang kaca pembesar Yang memungkinkannya untuk melihat lagi Setelah pelayanan selesai, John senang bisa membantu semua binatang tersebut Lalu, si monyet mabuk muncul dengan masalah baru Si monyet yang gila itu telah membiarkan seekor harimau sirkus keluar dari kandangnya Dan sekarang harimau tersebut berencana untuk bunuh diri dengan melompat dari atas menara Meskipun dia sebenarnya takut John pergi mendekati harimau itu untuk mengetahui alasan kegelisahannya Harimau tersebut mengatakan bahwa dia merasakan sakit yang mengerikan di kepalanya Dan ingin bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya itu Mendengarkan keluhannya ini, John mengatakan bahwa dia ada di sana untuk membantunya Tapi pertama-tama dia perlu membawanya kembali ke sirkus karena dia bukan ahli hewan Apalagi ahli harimau John perlu mempelajari kasus harimau tersebut sebelum bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya Keesokan harinya, selagi dia ada waktu luang di klinik John belajar tentang anatomi harimau untuk mempelajari pengobatan terbaik bagi pasiennya Ketika Mark masuk ke ruangannya, John bercerita kepada rekannya itu Bahwa dia menangani sebuah keadaan derurat malam sebelumnya Hal itu mengingatkannya pada masa-masa terbaik dalam hidupnya Menurutnya, waktu yang paling mengasihkan dalam hidupnya adalah saat dia lulus dari perguruan tinggi Dan mulai bekerja di klinik Doolittle ini Pada waktu itu, John masih mendapatkan sedikit uang Yang memungkinkannya untuk lebih dekat dengan pasien-pasien Namun sebaliknya, bagi Mark yang penting hanyalah uang Dan dia tidak sabar untuk menjual klinik mereka Selama studinya, John menelepon Dr. Fish Seorang dektor hewan spesialis kucing Untuk menanyakan beberapa pertanyaan Pada hari yang sama, John pergi mengunjungi Arimau di sirkus Dan memberitahunya bahwa dia belum menemukan cara untuk mengobatinya Tapi dia berjanji akan merawatnya Ketika dia kembali klinik, John melihat tikus yang sama Yang sedang bertengkar di tempat sampah beberapa hari sebelumnya Tapi kali ini salah satunya membutuhkan pertolongan Dia membawa binatang itu ke ruang gawat darurat dalam kantung kertas Dan mulai memeriksa binatang itu Lisa tiba tak lama setelahnya dan ketakutan melihat suaminya merawat seekor tikus Rekan kerjanya juga masuk ke ruangan dan terkejut mendapati bahwa John berbicara dengan binatang Tiba-tiba tikus itu roboh dan John mengira tikus itu mengalami serangan jantung John melakukan pernapasan mulut ke mulut untuk mencoba menghidupkan pasien sambil memijat dadanya Tikus itu mulai membuat suara aneh dan John menemukan bahwa masalah pasien itu hanyalah masalah gas di perutnya Khawatir dengan kesehatan mental suaminya, Lisa memutuskan untuk memasukkan John ke rumah sakit jiwa Di sana John bertemu kembali dengan Blaine, teman sekolah lamanya yang menjadi direktur klinik Blaine memiliki seekor kucing peliharaan yang membencinya Sama seperti dia membenci John Kemudian John menjalin persahabatan dengan kucing tersebut untuk membuktikan bahwa rekan kerjanya sepenuhnya gila Blaine memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen dengan menghubungkan seekor orang utan ke monitor gelombang otak Biasanya si monyet akan merespon rangsangan visual jika John benar-benar bisa berbicara dengan binatang Dia akan dapat merangsang otak hewan itu melalui percakapan sederhana John berusaha memulai percakapan dengan si monyet Tetapi dia diabaikan Setelah beberapa percobaan yang tidak berhasil, Blaine meminta seorang dokter untuk membawa John ke kamarnya Ketika John hendak meninggalkan ruangan, dia mendengar si orang utan berbicara dan mengetahui bahwa orang itu berasal dari Spanyol Sehingga binatang itu tidak dapat memahami perkataannya John menyadari bahwa satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat itu adalah dengan mengakui bahwa berbicara dengan binatang adalah hayalan Dia menelpon ke rumah dan meninggalkan pesan untuk istrinya Namun yang menjawab telpon adalah Rodney dan John mulai berdebat dengannya Dokter dari rumah sakit jiwa melihat perselisihan tersebut dan ini hanya membuat situasinya semakin buruk Sementara itu di sirkus, Jacob si Arimau sudah mulai kehilangan harapan bahwa John akan kembali merawatnya Luck pergi mengunjungi Jacob si Arimau tersebut dan menyadari bahwa kondisinya semakin memburuk Jadi dia pergi untuk mencari bantuan kepada John Ketika dia melihat anjing tersebut, John semakin marah dan mengklaim bahwa dia memiliki kehidupan yang sempurna Sebelum binatang itu muncul dan mulai berbicara padanya Ketika Luck pergi, John mulai berteriak dan dua pasien lainnya di klinik jiwa mulai memperhatikannya Esok harinya, John pergi ke kantor Blaine dan mengatakan bahwa dia harus pulang Namun teman sekolah lamanya itu mengatakan kepada John bahwa hal tersebut akan memakan waktu minimal sebulan John memutuskan untuk menggunakan kartu as terakhir yang dia miliki Dan mengatakan bahwa jika Blaine tidak membebaskannya segera Dia akan mengungkapkan kepada semua teman kuliahnya tentang kostum balet yang tersimpan di lemari Blaine Berkat persahabatannya dengan kucing milik Blaine, John mengetahui rahasia ini Dan dapat menggunakannya sebagai tekanan untuk keluar dari tempat tersebut Setelah tiba di rumah, John terkejut melihat Maya Gadis itu seharusnya menghabiskan tiga minggu di perkemahan Tetapi dibawa pulang karena dia tidak dapat beradaptasi dengan tempat tersebut Setelah bertemu keluarganya, John pergi ke klinik dan memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada pekerjaannya Mengabaikan setiap binatang yang mencoba berbicara dengannya Ketika tiba di rumah, John bersiap-siap untuk menghadiri konferensi vers dan menemukan ayahnya di kamar Maya Gadis itu memperkenalkan Rodney kepada kakeknya dan mengatakan bahwa binatang ini juga ingin ikut ke acara tersebut Namun, sang ayah menyuruhnya untuk meletakkan binatang itu di kandangnya dan bersiap-siap Ketika John meninggalkan ruangan, Maya mengungkapkan kepada kakeknya bahwa dia senang ketika mengetahui bahwa ayahnya bisa berbicara dengan binatang Gadis itu mengatakan bahwa dia ingin ayahnya menjadi aneh seperti dirinya Akhirnya, dia menyatakan bahwa dia akan mencoba melakukan hal-hal dengan cara ayahnya daripada mengikuti selera anehnya Namun, Archer menasehati cucunya untuk tetap menjadi dirinya sendiri Karena terkadang orang tualah yang harus berubah, bukan anak-anak mereka Ternyata, pria itu menyesal telah menghalangi bakat John ketika dia masih muda John bersembunyi di belakang pintu dan mendengar seluruh percakapan tersebut Setelah meninggalkan istri dan putri-putrinya di klinik, dia pergi ke sirkus dengan sahabat setianya Luck Untuk menyelamatkan harimau tersebut Mereka berusaha diam-diam agar tidak menarik perhatian Tetapi, tetap saja diketahui oleh penjaga dan pelatih sirkus Namun, karena semua sudah berada di dalam mobil, mereka segera berhasil melarikan diri Sementara itu, Lisa khawatir tentang hilangnya suaminya Dan Mark semakin khawatir karena jika John tidak muncul, Khaled akan membatalkan pembelian perusahaan Maya diam-diam membawa Rodney ke konferensi vers Dan binatang itu berhasil lolos dari kandangnya Binatang tersebut masuk ke kamar mandi dan terjebak di pantat nyonya parkus yang sedang bersembunyi-sembunyi memakan kepiting Wanita itu mendengar suara dan kaget melihat binatang itu di dalam toilet John dan airimau tersebut tiba di klinik dan polisi datang segera setelahnya Saat mereka menuju ke ruang operasi, Luck pergi untuk mencari bantuan agar polisi tidak masuk ke klinik Sementara itu, selama acara, Jeno tanpa sengaja membuka pintu dan terkena hidung rekannya Melihat kejadian itu, Jeno kemudian membawa Mark pergi Untuk melakukan pemeriksaan menggunakan X-ray apakah tulang hidungnya patah Namun ketika mereka tiba di ruangan, mereka menemukan John bersama dengan seekor harimau Hal ini membuat mereka menjadi ketakutan dan segera melarikan diri Di ruangan lain, Mark mencoba meyakinkan Jeno untuk membius binatang itu Dan kemudian menyingkirkannya Tetapi Jeno malah memukul rekannya yang membuatnya tidak sadarkan diri Kemudian dia pergi ke tempat John berada dan ikut membantunya John membawa harimau itu ke ruang operasi berusaha untuk tidak menarik perhatian para wartawan Namun begitu melihat calon rekannya, Dr. Talloway menarik mereka untuk diwawancarai Sementara itu, dari bawah, Jacob si harimau melihat Rodney di atas meja makan Dan segera keluar dari persembunyiannya untuk mengejarnya Pada saat itu, acara tersebut berubah menjadi kekacauan dan para tamu mulai panik John mencoba menenangkan mereka dan memberitahu mereka bahwa dia perlu melakukan operasi darurat pada binatang tersebut Sementara itu, banyak kendaraan datang untuk menangkap John karena sudah mencuri harimau dari tempat sirkus Tetapi polisi terkejut melihat puluhan binatang mengelilingi lokasi itu Sehingga mereka tidak bisa masuk Melihat suaminya melakukan operasi pada harimau, Lisa tidak tahu apa yang harus dilakukannya Dan berpikir untuk mengirimnya lagi ke rumah sakit jiwa Namun Tuan Archer mengatakan bahwa John sebenarnya bisa berbicara dengan binatang Dia mengatakan bahwa bakat ini muncul ketika putranya masih kecil Tetapi dia tidak mempercayainya dan bahkan mengira John sudah gila Namun setelah melihat bakat putranya kembali muncul Archer yakin bahwa John memiliki kemampuan yang istimewa Geno membantu John melakukan operasi Dan John berusaha menjaga pasien yang tetap sadar selama operasi Melihat kesulitan suaminya dalam menjaga kesadaran harimau Lisa masuk ke ruangan untuk membantu dan memegang kaki harimau tersebut Pada akhir operasi, rasa sakit Jacob si harimau menghilang Dan John memberitahu semua tamu bahwa prosedurnya berjalan dengan sukses Ketika Jacob sadar, Mark segera pergi untuk bertemu dokter Kaloe Pria tersebut kemudian masuk ke ruang operasi dan memuji pekerjaan John Mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar untuk menandatangani kontrak Pada saat itu, John memberitahunya bahwa dia telah memutuskan untuk tidak menjual perusahaan itu Namun Mark tetap bersikeras pada ide menjual setidaknya pada bagian bisnisnya Ketika sedang membahas alternatif ini, pria tersebut dihujani kotoran Dan merpati bersama dengan dokter Kaloe yang botak Beberapalah hari kemudian, Luck dan Rodney menyaksikan telur milik Maya menetas Telur tersebut menetas dan seekor aligator keluar darinya Sekarang, keluarga tersebut telah mendapatkan anggota baru Dan cerita berakhir di sini Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silahkan tonton sendiri filmnya serta nikmati kelucuannya Oh iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya Jika Anda menyukai video ini Serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, sampai jumpa lagi